Di sini, mau soal komunikasi, soal pendaftarannya, kita mengikuti namanya rumahnya orang, ataupun namanya kelompoknya orang, ya kita wajib ikutlah. Aturan mainnya seperti apa, kita wajib ikut. Jadi, kami datang sini bukan hanya sekedar ambil pembunuh, ya tapi kita berdisi soal politik juga. Kalau kami datang sini kan memang kepentingannya untuk pribadi-pribadi, bukan untuk kepentingan pribadi beliau. Karena beliau ini kan secara langsung diutus simpan pertama dan paling utama itu oleh keluarga. Ini keluarga sudah mengibahkan diri beliau untuk maju sebagai bakat calon bupati. Kalau seandainya ini keluarga yang bisa menentukan bakat calon bupati, ya mungkin kita terunggi komunikasi-komunikasi begini. Hanya karena sesuai dengan persatuan administrasi hukumnya yang ada sekarang, ya itu yang kami lakukan. Artinya beberapa jalan yang kami tunggu sudah hampir 90 persen, kita sudah bisa memastikan untuk ikut kontestasi pikadar. Karena pas 90 persen, artinya beberapa partai yang punya seat ini, kita coba komunikasinya hampir positif semua. Jadi kami diutus ke sini dengan tim kondisi non-kondisi selain ambil komunikasi. Kita juga kan mau tahu soal kekuatan tersebut sampai jangan. Memang kalau digabung pati non-sibili memang sebagai komunikasi pemilu untuk beberapa partai ini. Jadi kan kita juga lihat dalam ini, memang soal terbanyak bolehlah PSI. Tapi namanya kalau sediakan bukan ingat, PSI tetap kalah. Yang kami berpikirkan ini soal tiketnya beliau. Jadi ketika mungkin kami berpikirkan hal terburuknya, ketika beliau tidak mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi dari partai yang mempunyai seat, artinya langkah apalagi. Jadi langkah yang kedua soal jalur independen, dengan waktu yang sudah ditutup oleh KPU, yang otomatis sudah dan sendirinya tidak bisa lagi bisa dendam. Nah maka dari itu kita coba komunikasi melihat itu dengan teknologi soal terhitungan suara. Karena petang-petang ini aturan yang mengundangnya, bahwa 30 persen dari DPT. Coba kita jangkulkan dan mungkin beberapa partai yang bisa. Ini bisa. Bisa dan sangat bisa. Itu secara administrasi. Tapi secara hubungan emosional, memang beliau maunya silaturahmi langsung. Silaturahmi langsung, dengan beliau diputus pada kami. Coba kemuksan itu lah. Jadi setelah itu, kalau selalu sambungan, nambah negeri pulang. Banyak yang ada? Ada, supaya pulangnya, jangan lantai-lantai. Makanya oleh Alif Asya, om yang saya jauh komunikasi, peniatannya beliau seperti apa, terus rencana ke depan beliau seperti apa, penutupnya ke depan seperti apa, tapi lebih khususnya nanti mungkin dia ketemu langsung dengan mereka om sini, artinya tim polisi ini. yang lebih spesifik. Jadi hanya kasih gambar ini, sampai orang tanya, wakilnya siapa? Terlalu ada yang dia bilang, itu sampai komunikasi diwakil. Artinya kan banyaklah isu yang di luar lah. Hanya kami sampaikan di sini, yang diutus oleh keluarga beliau, Maju Bupati, kalau memang tergurungnya tidak mendapatkan tiket atau apapun itu, ya sudah. Beliau tetap mengetahkan di situ, bukan sebagai 02 ataupun 00 maupun yang lain-lain. Makanya kami sampaikan niatannya beliau seperti itu, kenapa sampai maupun yang beliau itu endai baru, ya itu salah satu keinginan beliau. Artinya mau yang baru, kalau memang kita ingin mempatein om Sidi, bisa membuat yang lebih banyak ke depan, kenapa tidak? Makanya dengan mengenai kak Ismo Sini, ataupun om Ong Ismo Sini, kita coba minta waktu, yang akan memimpin kami demikasi soal waktunya om Sidi untuk bisa mengenai semilial. Terus yang kedua, tetap minta itu namanya formulir pendaftaran. Persyaratan itu sampai mendaftar seperti apa, itu dulu pastikan itu. Sudah pasti. Kita coba bangun komunikasi secara emasional. Secara keluarga, ini bagaimana? Kira-kira. Baiknya seperti yang. Ini konten soal wakil yang lain-lain itu, sampai sekarang belum bisa pastikan siapa. Tapi soal nama untuk diri wakilnya, beberapa nama sudah ada. Tapi semuanya itu kita juga serahkan kepada beliau, yang memutuskan itu kan beliau. Jadi ada beberapa aspek beliau yang bisa jadi penampingnya beliau. Jadi beliau itu bilang kepada kami, jadi pilih wakil ini sama pilih istri. Jadi biar mau bapak saya bilang ini, kalau saya bilang ini mau benar, ya, sampai akhir itu lah. Itu kewenangannya beliau, hak pemerintah. Terima kasih telah menonton!